Jangan lupa subscribe, agar tak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Jika sudah mari kita kembali ke videonya. Ya, siapa yang tak tahu dengan Rafatar Malik Ahmad, dot dia adalah putra seorang artis kondang yakni Raffi Ahmad, baru-baru ini terdengar kabar buruk, bahwa Rafatar Malik Ahmad bersama pengasuhnya Mbak Lala mengalami hal yang tak terduga menimpa mereka. Hal kabar buruk sempat diungkapkan oleh Mbak Lala sebagai pengasuh Rafatar dalam akun Youtube milik Rans Entertainment, yakni kabar dari Rafatar Malik Ahmad dengan dirinya. Mbak Lala, ungkapkan bahwa dirinya dan Rafatar Malik Ahmad baru saja mengalami kecelakaan di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, Mbak Lala menjelaskan pada majikannya, yakni Rafi Ahmad, mengapa kecelakaan tersebut bisa sampai terjadi. Pas mau naik ke Antasari, itu kan macet pas keluar tol, tadi itu jalannya pelan, ndat endut, jelas selah Marcella alias Mbak Lala. Tragedi tabrakan tersebut diketahui terjadi dikarenakan truk di depan mobil yang ditumpangi Rafatar dan Mbak Lala melakukan rem dadakan. Hal itu membuat sopir terkejut dan akhirnya yang mengendarai mobil tersebut menabrak bagian belakang truk itu. Sopir langsung injak rem, kan truk yang buat angkut itu tinggi, jadi kena besi bem peratasnya, papar dari pengasuh Rafatar. Meski mengalami kecelakaan, Lala mengaku bersyukur lantaran dirinya dan Rafatar bisa selamat. Keduanya pun mengaku selamat lantaran mengenakan sabuk pengaman, Alhamdulillah kita pada pakai safety belt semua, tukasnya. Terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe like dan komen, sampai jumpa di video selanjutnya.